Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi Esakib. Apa itu aplikasi Esakib? Aplikasi Esakib adalah aplikasi sistem akutabilitas kinerja instansi pemerintah secara elektronik. Dan di sini aplikasi Esakib ini saya khususkan untuk kabupaten, yang dimana saat ini saya bekerja ya teman-teman. Oke, langsung saja saya coba untuk demonstrasikan dan ini untuk tampilan halaman loginnya. Jadi pada saat kita ingin mengaksesnya, yang pertama kali muncul adalah tampilan login seperti berikut ini. Kemudian silahkan masukkan saja captcha-nya, 28, kemudian kita klik masuk. Dan ini tampilan halaman admin terlebih dahulu yang akan saya demonstrasikan ya teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat, validation captcha, oke kita coba ganti captcha-nya ya. Oke, pada saat kita masuk ke tampilan halaman pertama, maka otomatis nanti akan muncul dashboard monitoring. Nah, dashboard monitoring ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah pada saat kita ingin mengecek dinas mana nih, ataupun organisasi perangkat daerah mana, yang sudah mengupload misalnya disini ada RPGMD, ada RENSTRA, ada IKU, ada RENJA, ada RKPD, rencana aksi, laporan kinerja, DPA, kemudian ada pohon kinerja dan cascading, kemudian juga ada LHIA CAP internal, TL-LHIA CAP internal, dan yang terakhir disini ada yang namanya lainnya. Nah, disini dokumen-dokumen kita bisa cek dan monitoring siapa saja yang belum upload dan sudah upload. Dan juga disini ada fungsi search, fungsi ini yang dimana kita untuk mempermudah ya. Kalau misalnya nih, ada lebih dari 30 dinas, ataupun 30 organisasi perangkat daerah, tentunya kita akan kesulitan jika kalian ngeceknya satu per satu ya. Jadi kita tinggal searching aja, misalnya kita pengen cari namanya dinas sosial. Kita ketik aja sosial, kemudian kita klik tombol cari, maka dia nanti akan muncul seperti berikut ini. Jadi dia langsung memfilter ya teman-teman. Oh ini ternyata dinas sosial, kemudian apakah dia sudah upload RPGMD? Kalau misalnya kosong, artinya dia belum. Jadi disini ada tiga kondisi pada saat si user ataupun petugasnya mengupload selain upname. Jadi dia tuh pertama kali mengajukan, maka nanti akan ada keterangan pending. Kemudian yang kedua kalau misalnya sudah dilihat dan nanti akan direview oleh si admin, maka nanti akan ada keterangan revisi. Dan yang terakhir adalah selesai. Nah disini merupakan tampilan dari selesainya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah selesai, maka dia akan otomatis checklist seperti ini. Kemudian disini ada beberapa dokumen sakip, ada 18 dokumen sakip yang bisa di-upload. Yang sebelumnya sudah saya sebutkan ya. Nah disini akan coba saya perlihatkan untuk tampilan dari sisi admin. Nah kalau misalnya dari sisi admin kita bisa cek, misalnya ini ada rpjmd. Dan dia nanti akan muncul seperti ini. Jadi ya memang ini baru satu aja yang baru saya upload ya dinasnya. Kemudian juga nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ada keterangannya juga, ada nomor, ada opd, ada unit kerja, ada tanggal upload, dokumen, keterangan, lognya. Nah fungsi dari log ini adalah untuk memperlihatkan bahwasannya kita itu apakah mendapatkan revisi atau tidak. Kalau misalnya kita mendapatkan revisi, maka akan ada keterangan disini revisi. Tapi kalau misalnya tidak revisi, maka nanti akan ada keterangan proses atau selesai ya. Kemudian juga disini kita bisa menghapusnya. Kemudian juga disini kita bisa memberikan tanggapan. Nah di bagian tanggapan ini, misalnya nih, kita pengen memberikan keterangan pada lognya ini selesai ya teman-teman. Misalnya rpjmd sudah selesai dan bisa langsung di upload ke aplikasi kemenpan pusat misalnya. Nah seperti ini. Kemudian kita ubah statusnya yang sebelumnya dia dari revisi, kita ubah ke selesai. Kemudian kalau misalnya kita pengen melampirkan file revisi, silahkan melampirkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya nggak apa-apa kayak gitu. Kita klik tombol kirim tanggapan. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Oke, disini ada keterangan tanggapan berhasil disimpan. Jadi setelah kita lihat pada bagian lognya yang sebelumnya tadi ada keterangan revisi. Kemudian disini muncul ada keterangan yaitu rpjmd sudah selesai dan bisa langsung di upload ke aplikasi kemenpan pusat. Nah jadi ada keterangannya selesai. Kemudian nanti kita bisa cek aja dashboard dari dina sosial apakah sudah checklist otomatis atau tidak. Kita klik aja dashboard pada bagian rpjmd-nya ya teman-teman. Nah disini sudah otomatis checklist. Tadi sebelumnya belum checklist ya, sekarang udah checklist seperti itu. Begitu pun juga dengan dokumen-dokumen lainnya mulai dari Renstra, Iku, Renja, RKPD. Untuk prosesnya sama saja dengan rpjmd. Jadi kita bisa memberikan tanggapan. Kemudian juga tadi kita bisa melihat dokumen ya. Ada tombol lihat. Nah disini kita klik lihat aja. Nah maka otomatis nanti dialihkan ke halaman dokumen ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat review langsung. Ternyata ada pada bagian sini yang salah. Nah nanti kita bisa langsung memberikan tanggapannya kepada instansi terkait. Kemudian juga disini kita bisa lihat download revisi. Nah download revisi ini adalah sebuah file yang kita upload disini ya teman-teman. Jadi nanti dia akan muncul otomatis pada bagian ini. Ketika kita klik download revisi, maka dia nanti akan dialihkan ke dokumen download revisi sesuai yang sudah kita upload. Kemudian setelah itu, kalau misalnya teman-teman sudah paham pada bagian alur dari proses uploadnya. Disini juga kita bisa mencari nih nama OPD ya. Kita misalnya ketik kominfo. Kemudian kita klik enter ataupun cari. Kalau misalnya tidak ada nanti akan muncul data belum tersedia. Tapi kalau misalnya sudah tersedia misalnya sosial. Kemudian kita klik cari. Maka otomatis nanti akan muncul data dokumennya ya. Dina sosial seperti ini. Oke teman-teman. Setelah itu kalau misalnya teman-teman ingin membuat user baru. Kalian bisa langsung saja klik pada pengaturan. Kemudian kita klik manajemen user OPD. Jadi di manajemen user OPD ini kita bisa tambahkan user baru ya. Misalnya tambah petugas. Kemudian kita bisa input aja misalnya nama OPDnya yaitu dinas perhubungan ya. Oke. Kemudian usernya misalnya perhubungan. Dinas perhubungan aja. Dinas perhubungan. Kemudian passwordnya bebas ya. Kalian mau buat apa. Kemudian emailnya. Dinas perhubungan at gmail.com Oke. Setelah itu levelnya. Di sini ada dua. Yang pertama ada admin dan juga petugas. Kalau bagian admin nanti tampilan dashboardnya seperti ini. Tapi kalau petugas nanti akan saya coba demonstrasikan dan agak sedikit berbeda dengan admin. Kemudian kita pilih aja petugas. Kemudian kita klik tombol simpan ya teman-teman. Oke. Kita tunggu saja beberapa detik. Maka otomatis nanti data. Oh kata ya. Kata sandi minimal berisi 6 karakter ya teman-teman. Oke. Kita ketik aja dinas perhubungan. Jadi ada kata sandi minimal 6 karakter perhubungan. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian dinas perhubungan at gmail.com levelnya petugas. Dan di sini sebenarnya defaultnya itu udah petugas sih. Jadi kalian kalau misalnya pengen buat akun ataupun user baru. Nah nanti defaultnya itu pasti otomatis petugas. Kemudian kita klik simpan. Kita tunggu sejenak. Oke. Di sini sudah berhasil ya. Jadi dia langsung dialihkan ke halaman indeks akunnya. Kita klik save. Kemudian setelah itu kalau misalnya teman-teman sebagai admin ingin memberitahukan Kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Bahwasannya pada saat mungkin hari ini sudah deadline. Nah kalian bisa buat broadcast baru ya teman-teman. Jadi nanti akan masuk ke akun masing-masing dari organisasi perangkat daerah. Misalnya RPJMD judulnya. Kepada seluruh OPD kami informasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir. Untuk upload RPJMD. Silahkan di upload pada dashboard masing-masing. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik tombol kirim. Setelah itu nanti dia akan langsung otomatis terkirim ya. Nah disini ada kepada seluruh OPD kami informasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk upload RPJMD. Silahkan untuk di upload pada dashboard masing-masing ya. Oke. Setelah itu kalau misalnya kita pengen masuk ke sesi petugas. Kita langsung klik pengaturan. Kita klik keluar. Jadi kita disini sudah selesai untuk tampilan halaman adminnya. Kita masuk ke petugas. Nah disini ada dinas perhubungan. Kita tambahin aja. 27. 33. Kita klik masuk. Oke. Nah disini merupakan tampilan dari halaman dashboard petugas ya teman-teman. Jadi setiap petugas itu dia login sesuai dengan akunnya masing-masing ya. Jadi disini kita tadi baru saja buat akun atas nama dinas perhubungan. Dan disini dia belum upload sama sekali ya untuk dashboard monitoringnya. Dan disini juga akan ada keterangan kalau misalnya kita tadi sudah kirim broadcast kepada pihak OPD. Maka nanti otomatis akan ada pada bagian pesan masuk belum dibaca. Jadi disini kita bisa langsung klik aja. Kemudian nanti kita bisa lihat pesan broadcastnya. Nah disini ada keterangan RPG-MD kepada seluruh OPD kami informasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk upload RPG-MD. Silahkan di upload di dashboard masing-masing. Seperti itu ya. Kemudian nanti bisa langsung di upload. Caranya untuk uploadnya seperti apa. Kita klik dokumen sakit. Kemudian kita misalnya pilih RPG-MD. Kemudian kita klik tambah RPG-MD. Kemudian kita pilih file PDF. Kita upload aja ya dokumennya. Misalnya ini ada dokumen dalam bentuk PDF. Nah ini kita klik. Kemudian misalnya keterangan RPG-MD 2024 misalnya. Kemudian tahun RPG-MD-nya misalnya tahun 2024 tanggalnya misalnya tanggal 1 bulannya bulan 9. Kita klik tombol upload ya. Kita tunggu sejenak teman-teman untuk proses penguploadan. Dan nanti akan muncul seperti ini. Data berhasil di upload ya. Kemudian juga disini ada keterangan username-nya. Unit kerjanya. Lihat. Lihat ini. Kalau misalnya kita pengen melihat dokumen kita yang sudah kita upload. Apakah benar ataupun salah. Kalau misalnya salah nanti kita bisa klik tombol hapus aja. Nah disini. Kemudian nanti untuk lognya. Ya lognya ini nanti akan ada keterangan pending ya. Karena saya membuat 3.6. Yang pertama ada pending. Kemudian ada revisi dan juga selesai. Nah setelah itu. Kalau misalnya kita pengen upload RPGMD lagi. Itu tidak bisa ya teman-teman. Karena disini saya buat formanya dalam bentuk tahunan. Jadi 1 tahun sekali itu upload kayak gitu ya. 1 tahun sekali upload. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen custom juga gak apa-apa. Sesuaikan nanti dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kemudian setelah itu. Kalau misalnya kita sudah upload. Maka nanti pada dashboardnya. Sebenarnya ini belum berubah ya teman-teman. Karena dari sisi adminnya itu belum dibuat selesai seperti itu. Tapi kalau misalnya dari sisi adminnya sudah dibuat selesai. Nanti akan ada checklist disini. Dan inilah merupakan tampilan dari dashboard petugas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut. Kalian bisa langsung saja klik nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Dan nanti kita bisa langsung koordinasi seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian untuk klik tombol like, share, dan juga subscribe. Serta kalian hidupkan tombol loncengnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.